Mengantisipasi diperlukannya data saat dan pasca pilkada berlangsung, Bawaslu Kalimantan Selatan melakukan koordinasi dalam rangka pengelolaan data informasi dan pendokumentasian di lingkup provinsi dan kabupaten kota. Belajar dari Pilpres 2019, Bawaslu memastikan seluruh staf pengelolaan data telah mempersiapkan dan menyusun data dengan baik, agar siap jika nanti sewaktu-waktu dibutuhkan. Pengelolaan data informasi dan pendokumentasian akan dilakukan secara online guna mengantisipasi kebutuhan PHPU pada pilkada tahun 2020. Hal tersebut penting agar Bawaslu Kalimantan Selatan dan kabupaten kota ke depan dapat lebih mudah melayani kebutuhan data agar tidak berserahkan. Erna Kashfiah, Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan menyatakan seluruh data dan dokumentasi diperkuat dalam bentuk digital dan online. Jadi kawan-kawan ini kan sudah punya data aplikasi DMS untuk penyimpanan data agar memudahkan kita mencari dan menyimpan data supaya tidak hilang. Jadi dibuat dalam bentuk software untuk diarsipkan. Nah pengelolaan data ini sangat penting bagi sebuah lembaga karena kalau nanti di kemudian hari misalnya ada gugatan dan sebagainya kemudian Bawaslu menjadi pihak terkait maka itu akan mudah bagi kami tinggal mencari kode dan sebagainya sudah memiliki data yang dibutuhkan. Jadi program ini untuk memudahkan dan mempercepat mendapatkan data yang kami simpan atau kami arsipkan. Bawaslu juga menekankan pada seluruh staff yang bertugas dalam data dan informasi memahami teknis serta beda data yang boleh dan tidak boleh dibuka ke publik. Dengan ini Bawaslu ke depan memiliki sistem pengelolaan data yang lebih baik dan teratur. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin.